Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Apa kabar semuanya? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat bala afiat Kali ini saya akan memberi tips kepada kalian semua Cara membersihkan karang gigi Nah, apa saja bahan yang kita gunakan? Disini bahan utama yang kita gunakan Hanyalah baking powder Ataupun baking soda ya teman-teman Ini adalah bahan untuk membuat kuih Ternyata tanpa kita sadari Baking soda ini sangat bermanfaat sekali Untuk menghilangkan karang gigi secara permanen Selanjutnya yang kedua Bahan kedua yang kita gunakan Hanyalah air putih sebanyak 1 gelas saja Untuk disini kita tidak menggunakan seluruhnya Karena nanti ada takarannya ya teman-teman Oke penasaran bukan bagaimana cara pembuatannya? Makanya tonton video saya sampai habis Jangan kalian skip ya teman-teman Langsung saja yang pertama Disini kita siapkan terlebih dahulu Mangkok dan juga sendoknya Oke mangkok dan sendoknya Sudah kita siapkan Nah selanjutnya disini Kita masukkan baking soda Yang sudah kita beli tadi ya teman-teman Untuk modalnya Baking soda ini hanya Memerlukan uang sebanyak 2 ribu saja Mengeluarkan uang 2 ribu saja Kalian sudah bisa mendapatkan baking soda Disini karang gigi Atau yang sering disebut dengan Kalkulas gigi Merupakan flek yang mengeras pada gigi Karang gigi juga bisa terbentuk dari bawah Gusi dan bisa menyebabkan iritasi pada gusi Nah untuk baking sodanya ini Kita gunakan 2 sendok tes saja Jadi kalau kita menggunakan sendok makan Kita gunakan seujung sendok sebanyak 2 sendok ya teman-teman Oke sudah Setelah itu kita tambahkan air putih Sebanyak 1 sendok makan saja Jangan terlalu banyak ya teman-teman Oke Setelah itu kita aduk sampai Benar-benar tercampur rata Nah tidak hanya mengancam kesehatan saja Tetapi karang gigi akan membuat Anda tidak percaya diri atau pede Karang gigi akan menyebabkan Bau mulut yang tidak sedap Dan juga gigi yang terlihat kuning Akan menjadi masalah serius Jika saat berbicara dengan orang lain Apalagi jika kita berbicara kepada pacar kita sendiri ya teman-teman Yang pastinya kita sangat malu banget tuh ya Ataupun kita tidak pede Nah tapi kali ini kalian tenang saja Saya akan memberi tips kepada kalian semua Menghilangkan secara permanen Oke Ini sudah tercampur rata Antara baking soda dan juga air putihnya Selanjutnya disini yang perlu kalian siapkan Hanyalah ini Nah ini kita gunakan pasta gigi ya teman-teman Tinggal kalian masukkan Pasta giginya ke dalam ini Kedalam baking soda Nah setelah itu kalian gosok gigi kalian Sama seperti kalian menggunakan Pasta gigi ya teman-teman Gosok secara merata Seperti kalian menggosok gigi seperti biasanya Setelah itu kalian kumur-kumur Kemudian gosok kembali gigi kalian Menggunakan pasta gigi asli ya teman-teman Oke teman-teman Jadi mudah banget ya Cara menggunakannya Selama mencoba di rumah Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak mungkin Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax